Kalau kita mau bicara tentang mata uang dolar dan Indonesia memang saya harus akui bahwa negara Indonesia mata uangnya kecil tapi sebagai masyarakat Indonesia kami bangga kami bangga karena kami memiliki mata uang sendiri kami bangga dengan mata uang kami sendiri meskipun nilainya kecil tapi setidaknya kami punya mata uang sendiri daripada harus menjewa itu kan lebih sakit Halo teman-teman semua kembali lagi bersama saya Fonsega Nah teman-teman semua saya mau respon beberapa pertanyaan dan juga beberapa pernyataan dari teman-teman kita di negara tetangga ada pemberitahuan dari salah satu teman kita di negara tetangga kita yaitu Timor Leste nah beliau ini menjelaskan atau memberitahukan bahwa di negaranya itu setiap bulannya orang yang umurnya 60 tahun ke atas mendapatkan subsidi 50 dolar setiap bulannya ya teman-teman dan ada juga subsidi 200 dolar per tahun untuk keluarga nah teman-teman yang di Timor Leste silahkan koreksi ya ini pernyataan dari teman-teman kita dari Timor Leste dia juga menambahkan bahwa disana ada sekolah gratis dan juga biaya rumah sakit itu gratis nah sebelum saya mau menceritakan tentang Indonesia saya mau bilang bahwa itu langkah yang sangat luar biasa sekali dari negara Timor Leste dan sangat-sangat bagus mari kita dukung langkah ini supaya kesejahteraan di Timor Leste itu makin bertambah lalu dia juga bilang bahwa di NTT itu atau di Indonesia pembangunan infrastruktur itu dananya berasal dari utang dan pembangunan yang ada itu hanya dirasakan oleh kelompok elit atau orang tertentu saja ya lalu ada juga yang bilang bahwa nilai mata uang dolar itu lebih besar daripada rupiah apa yang kita dapatkan ini sangat luar biasa sekali ya akhirnya kita tahu sedikit demi sedikit informasi dari negara tetangga yaitu Timor Leste dan subsidi yang dilakukan oleh negara Timor Leste untuk warganya ya kita perlu apresiasi ya teman-teman semua nah dia bertanya apakah di Indonesia ada tidak seperti ini dia bilang bahwa ya kami berharap di Nusa Tenggara Timur masyarakat itu bisa dibangunkan apartemen yang mewah supaya punya kehidupan yang lebih layak ya itu bisa saja sebuah sindiran buat kita semua ya nah oke saya mau menjawab yang pertama saya mau bilang kalau pemerintah punya program seperti itu untuk warganya di Timor Leste salut saya sangat salut sekali ya tentu saja ini untuk kesejahteraan masyarakat di sana ya kita tahu semualah bahwa Indonesia ini sangat masif sekali pembangunan infrastruktur yang menyinggung bahwa di Indonesia itu banyak pembangunan karena utang dan juga pembangunan yang dibangun oleh pemerintah saat ini hanya dirasakan oleh kelompok-kelompok tertentu atau kelompok atau orang-orang elit saja tidak dirasakan oleh masyarakat kecil nah saya mau menjelaskan sedikit bahwa memang benar bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia ini sebagian danyanya memang berasal dari utang-utang ke luar negeri dana itu digunakan untuk pembangunan menurut saya itu sebuah hal yang wajar dan kita lihat ada perbedaan di sini di Timor Leste kita tahu bahwa Timor Leste menggunakan uang dolar itu Amerika tidak kasih secara cuma-cuma saja meminjamkan mata uang mereka pasti ada perjanjian kontrak tertentu yang lebih tahu spesifik itu antara kedua negara ini antara Timor Leste dan Amerika yang membedakan Indonesia dan Timor Leste itu adalah Indonesia ketika berutang untuk membangun infrastruktur harapannya adalah ketika pembangunan infrastruktur ini terkoneksi dengan baik di semua penjuru daerah Indonesia maka akan membuat peluang baru akan menciptakan peluang yang lebih besar akan menciptakan sebuah ekonomi yang perkembang sangat luar biasa sekali nah dengan pembangunan infrastruktur ini harapan kita 10 tahun 20 tahun ke depan akses untuk seluruh wilayah Indonesia itu bisa terbuka dengan akses yang terbuka pasti menciptakan kesempatan baru buat masyarakat misalnya Tenggara Timur buat masyarakat yang ada di Indonesia nah di Timor Leste menurut informasi yang kita dapatkan ini dana yang ada digunakan untuk bersubsidi ke masyarakat seperti umur yang 60 tahun ke atas mendapatkan 50 dolar per bulan dan untuk keluarga mendapatkan 200 dolar per bulan atau per tahun itu dari pernyataan teman kita ini itu per tahun ya 200 dolar per tahun per kaka ya itu sah-sah saja itu pilihan dari negara tapi menurut pemahaman saya menurut nalar saya pilihan negara Indonesia untuk lebih berinvestasi ke infrastruktur adalah pilihan yang sangat tepat sekali itu adalah pilihan yang membuat generasi Indonesia kedepannya itu akan merasakan dampak yang besar daripada negara berhutang hanya digunakan untuk memfasilitasi kebutuhan masyarakat di negara tersebut atau negara berhutang hanya digunakan untuk konsumsi konsumtif belaka itu akan menjadi celaka buat suatu negara tertentu pertanyaannya apakah di Indonesia negara Indonesia tidak punya program-program seperti di negara tetangga kita saya jawab ada tapi tidak diperuntukkan untuk semua masyarakat Indonesia ya karena di Indonesia itu ada masyarakat-masyarakat yang punya ekonominya itu sudah sangat baik tentu saja program itu tidak diperuntukkan untuk mereka tapi program itu diperuntukkan untuk masyarakat-masyarakat yang mungkin secara ekonomi sangat miris sekali oke saya mau ambil contoh ya kalau dia bilang di Timur Leste ada orang tua yang umurnya 60 tahun ke atas mendapatkan subsidi subsidi sebesar 50 dolar per bulan nah saya mau ambil sampel yang paling kecil di kompleks ini saja negara memberikan subsidi dalam bentuk veteran di hampir semua masyarakat di lingkungan ini tiap bulannya itu dapat gaji di kompleks ini saja hampir semua masyarakat yang hampir semua masyarakat yang umurnya mungkin 60 tahun ke atas itu mendapatkan gaji veteran ya itu mendapatkan gaji per bulan nah gaji per bulannya itu rumah yang besar dan jauh lebih besar daripada apa yang didapatkan oleh bapak mama atau orang tua yang ada di Timur Leste dan juga apakah di Indonesia tidak ada sekolah gratis di Indonesia ada ada sekolah gratis nah masyarakat di sini yang anak-anaknya umurnya dari SD sampai SMP itu mereka sekolah gratis kejuali SMA SMA kalau mereka sekolah di sekolah favorit harus bayar dan negara juga punya program untuk anak-anak Indonesia yaitu mendapat biaya siswa dan itu sudah dirasakan oleh masyarakat di sini buat teman-teman yang menyinggung bahwa wah kami berharap di Nusa Tenggara Timur itu dibangunkan apartemen memang saya mau bilang bahwa di Nusa Tenggara Timur apalagi masyarakat di sekitar itu tidak dibangunkan apartemen memang mungkin seperti ekspektasi atau harapan kalian tapi saya mau bilang bahwa Indonesia negara Indonesia itu punya program untuk membangun rumah gratis dan masyarakat tinggal terima kuncinya saja ada program pembangunan rumah gratis dan itu sudah ada sudah dirasakan oleh masyarakat saya mau bilang ya semua negara punya aturan semua negara punya cara pemahamannya masing-masing berbeda yang membuktikan bahwa negara itu kuat yang membuktikan bahwa negara itu akan tetap bertahan ketika proses itu datang ketika krisis datang ketika ada masalah yang terjadi secara global dan saya mau bilang bahwa dalam kurung waktu beberapa tahun terakhir ini Indonesia sangat luar biasa sekali menghadapi krisis-krisis global yang menurut dunia itu sangat berbahaya sekali untuk keadaan Indonesia kita lihat bahwa di Nusa Tenggara Timur ini ada banyak sekali perubahan saya ambil contoh saja lah Labuan Bajo ini terkenal di mancanegara dengan akses dan fasilitas infrastruktur yang baik akhirnya diadakan KTT ASEAN di Nusa Tenggara Timur itu sangat luar biasa sekali itu adalah kinerja pemerintah Indonesia yang sangat luar biasa nah teman-teman ya kalau kita mau bicara tentang mata uang dolar dan Indonesia memang saya harus akui bahwa negara Indonesia mata uangnya kecil tapi sebagai masyarakat Indonesia kami bangga kami bangga karena kami memiliki mata uang sendiri kami bangga dengan mata uang kami sendiri meskipun nilainya kecil tapi setidaknya kami punya mata uang sendiri daripada harus menjewa itu kan lebih sakit nah kita menggunakan mata uang negara lain tentu saja ada perjanjian tertentu teman-teman semua semoga video ini bisa membuat kalian lebih bangga menjadi warga negara Indonesia selamat menikmati